2, 1, 2, 3, 4 Ini dia Nigel Silegar, profesional muda asal Surabaya yang sukses menitik karir di kota Big Apple, New York. Lulusan Master of Fine Arts dari kampus desain bergengsi School of Visual Arts New York ini dikenal sebagai salah satu desainer kreatif yang diburu banyak klien. Keahliannya dalam bidang web desain, marketing, digital desain, konsultan strategi periklanan, dan branding membuat Nigel dikenal sebagai desainer multi-disiplin. Ketika saya membuat kursus desain factory, itu sangat bergerak. Jadi kami melakukan setiap hal di dalam bidang desain bergengaruh produk, mengubah brand, membuat yang baru, kemudian membangun website dan membangun engine marketing untuk bisnis. Jadi ini adalah sebuah syarikat inklusif yang membangun semua di dalam bidang desain. Jadi saya pikir mempunyai one stop shop untuk semua, untuk klien, dan please make us different, you know, for other businesses. Berbagai penghargaan dalam bidang desain dan komunikasi dari tingkat kota New York hingga tingkat nasional pernah diraihnya. Salah satunya adalah penghargaan tertinggi dalam bidang desain IDA atau International Design Awards. Sementara, Nigel juga pernah mendapatkan 8 kali penghargaan dari American Graphic Design Awards, sebuah institusi desainer graphic profesional yang mempunyai 100 ribu pengunjung aktif pada websitenya setiap hari. Saya pikir lebih dari apa-apa, Anda harus bekerja dengan mudah. Saya pikir itu lebih penting daripada bekerja dengan susah. Jadi saya pikir jika Anda mempunyai kombinasi dengan bekerja dengan mudah dan susah, Anda akan berada baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Saya melihat dia banyak. Dia banyak mengajar saya tentang bagaimana untuk menjadi profesional di New York, yang adalah tempat yang sulit. Di tengah kesibukannya, Nigel masih memberikan waktu untuk mengajar di kampus School of Visual Arts. Sebagai dosen kreatif, Nigel memadukan antara teori desain dengan pengalamannya sebagai profesional di lapangan. Oke, jadi Nigel tiap minggu mengajar di sini ya? Ya, tiap hari kemis. Apa yang diajari? Kelasnya namanya Communication Graphic Design. Jadi itu untuk third year students. School lebih ke arah critical thinking, make the student really really think about building a system of design for specific audience. Di sisi lain, Nigel mempunyai hobi yang unik, yaitu hobi membuat kue pancong. Kue asal Betawi dan Bandung ini semula hanya dibuat untuk mengobati rasa rindo pada kue Indonesia. Tapi hobi ini berkembang, menjadi sebuah brand makanan Moon Man. Kue pancong dikemas dengan memadukan selera Indonesia dan Amerika dengan penyajian yang unik dan menarik. Setiap akhir bulan, Moon Man membuka kedai di acara komunitas di area Queens, New York. Ini red flower, surprise coconut dan coconut milk. Lalu kita kasih gula sedikit. Lalu kita thorn supaya ada mas. Kokonat, coklat, coklat tinar. Lalu ada jawa palm sugar, coklat gula jawa. Kue pancong ini bagus. Saya mengurangkannya, 5 dari 5 star. Saya memiliki 3 stak. Jadi, coconut, coklat, dan apa itu? Palm sugar? Palm sugar. Najel pun bercita-cita untuk mengembangkan hobi ini dengan membuka toko kue Moon Man di kawasan bergengsi Manhattan. Menu andalanya tentu saja kue pancong. Naratama VOA New York